Intro Dan sejahtera, berjumpa lagi pada renungan hari ini Renungan hari ini bertemahkan apa yang telah dipersatukan alam, janganlah diceraikan manusia Sekali peristiwa datanglah orang-orang parisien dan mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya Bolehkah suara suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat suara cerai Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah, Musa menulis perintah ini untukmu Sebab pada awal dunia alam menjadikan manusia laki-laki dan perempuan Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan alam, janganlah diceraikan manusia Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkawinan adalah ikatan Kristus dan gerejanya Kristus adalah kepala dan gereja yang dijirikannya merupakan satu kesatuan Begitu juga dengan hubungan suami-istri setelah diikat dalam sakramen perkawinan Suami-istri bukanlah dua tetapi menjadi satu Ikatan ini sangatlah kuat Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Perkawinan merupakan satu kesatuan antara Kristus dan kita Untuk itu bagaimanapun juga perkawinan harus kita jujur sebagai sesuatu yang telah disempurnakan oleh Kristus Tetapi masih banyak juga orang-orang yang membuat perkawinan itu menjadi tidak satu Karena banyak-banyak hal, terutama hal duniawi Lalu apa yang dikatakan Yesus kemudian? Setelah tiba di rumah, para muridnya bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain Dia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya itu dan jika si istri menceraikan suaminya Lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat jinah Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata kepadamu, sumbuk Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil Dia tidak akan masuk ke dalamnya Kemudian Yesus memuluk anak-anak itu Meletakkan tangannya ke atas mereka Dan memberkati mereka Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Bacaan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah putra-putri alat Dan jika menerima kerajaan surga Berarti kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Yesus Sebagai seorang anak yang mendampakkan Bapaknya Gitu juga dengan ikatan perkawinan Tidaknya kita selalu setia Dan akhirnya kita akan mencapai kesuksesan dalam hidup berkeluarga Dan membina anak-anak kita Dan anak-anak kita Kita jadikan sebagai titipan dari Allah Dan dengan anak-anak inilah Maka kesatuan gereja menjadi semakin kuat Makanya Yesus berkata sekali lagi kepada kita Tidaklah kita melakukan apa Yang diperintahkan oleh Allah itu Melalui perkawinan kita Kita mencintai anak-anak kita Gitu juga dengan ikatan Kristus Mencintai kita Dan kita akan sampai ke rumah Bapak Di surga sesuai dengan janji Kristus kepada kita Jika kita menjalankan Apa yang diperintahkannya Demikian hargungan pada hari ini Semoga bermakna bagi hidup kita Tuhan memberkati dan menyertai Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.